Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temen jadi kenapa tutorial ini saya bikin seperti ini karena saya lihat di grup masih terlalu banyak pemula ya yang sering menanyakan masalah yang sebenarnya sudah ada di tutorial tutorial sebelumnya teman-teman jadi seperti itu ya Nah saya lihat banyak pengguna openwrt yang pemula juga langsung menggunakan firmware limited edition maupun ap edition ya teman-teman nah di kesempatan ini saya akan memberikan tutorial untuk pemula ya sekali lagi untuk pemula disini tutorialnya berisi cara menggunakan firmware limited edition jadi seperti itu ya temen-temen karena banyak yang gagal menggunakannya jadi pertama-tama kita buka dulu lucinya ya jadi sekedar informasi ini adalah press press burning ya temen-temen baru saja sebarnya jadi belum ada setting sama sekali dan kebetulan memang apa provider yang saya gunakan kartu yang saya gunakan ini ada kota ya jadi koneksi bisa langsung terhubung ke internet seperti itu teman-teman Oke kita lebih seperti ini kemudian jadi ini pertama kali digunakan setelah di install ya teman-teman limited edition nah pertama-tama kita masuk ke interface dulu kita pastikan ya kita pastikan bahwa modem kita terhubung nah disini modem saya terhubung ya teman-teman di eth1 nah pertama-tama yang menggunakan single modem dulu ini sudah terkoneksi di modemnya di eth1 teman-teman dan saya menggunakan modem e3372s ya nah bisa di akses disini nah seperti ini teman-teman sudah terkoneksi ke internet baik eh kemudian kita akan menggunakan inject open class class disini ya teman-teman jadi tinggal langsung buka open class nya dan konfig editornya kemudian masuk ke proxy provider nah disini ada apa namanya ada akun ya teman-teman di sini ada akun yang mesti diisi dan sebenarnya sudah ada formatnya yang saya berikan di video sebelumnya ya teman-teman tapi tidak masalah nanti saya sertakan lagi ya formatnya jadi ini langsung bisa kepake loh bisa langsung keinjek ini kan open class nya belum jalan nih nah ini belum jalan teman-teman oke di sini kita pastikan juga open class belum jalan tinggal langsung masuk ke konfig editor ini pertama menggunakannya pastikan modem sudah terhubung ke internet kemudian masuk ke open class nya kemudian proxy provider nah disini tinggal di centang semua ya teman-teman atau diedit terserah teman-teman jika ingin edit oke disini saya sudah punya akun sebenarnya saya tinggal upload karena memang akunnya dari backup-an sebelumnya teman-teman jadi ini tinggal saya hapus oke kemudian saya upload nah ini dari PC saya ya tinggal saya upload seperti ini teman-teman nah sudah saya langsung ke overview dan langsung enable open class dijamin jalan langsung teman-teman jadi nggak ada setting-setting yang lain makanya saya heran jika banyak yang gagal padahal tinggal masukin akun saja ini teman-teman nah ini bisa langsung running kita tunggu nah ini sudah running teman-teman coba saya buka IACD kembali nah ini sudah tidak minta login lagi karena sudah dan langsung terkoneksi semua akunnya ya teman-teman tidak ada masalah cek IP apakah betul sudah terinjek nah betul kan teman-teman sudah terinjek semua jadi saya rasa gampang tidak ada masalah tidak ada kendala hanya memasukkan akun saja ya teman-teman nah coba kita lihat di bagian agar status disini juga banyak yang mengeluh di agar statusnya itu ada error ya teman-teman nah coba ya masuk di setting kemudian DNS setting nah di bagian sini yang banyak yang error nih coba saya hanya langsung tes upstream jadi saya belum kotak-kotik apa-apa ya teman-teman nah ini tidak ada masalah tidak ada yang error jadi makanya saya heran errornya dari mana apa penyebabnya ini belum ada setting apa-apa loh dari awal burning hanya mengkoneksikan modem ke STB nya kemudian mengembalikan file akun di proxy provider nya dan langsung di start enable open class langsung jalan dan cek di AdWare status tidak ada masalah seperti itu ya teman-teman nah baik kita mulai lagi di sesi kedua ya untuk pengguna load balancing untuk pengguna load balancing baik ya saya pasang saya tambah modem dulu ya teman-teman jadi anggaplah juga saya eh sorry ya saya konflik editor anggaplah juga tidak ada akun sebelumnya ini saya stop dulu disable open class anggaplah disini tidak ada proxy provider sama sekali ya sini ini saya hapus semua dulu delete Oke tunggu ya teman-teman saya pasang modem dulu nah baik teman-teman modem sudah saya pasang namun disini memang tidak ada interface w10 ya yang saya pasang adalah modem e-5372s ya di IP di IP 192.168.9.1 kita pastikan dulu apakah bisa diakses sebentar ya oh belum bisa diakses karena disini belum dimasukin ya teman-teman jadi saya hanya mengganti eth2 ini dengan w10 ya teman-teman w10 memang ya ini ada w10 jika tidak ada tinggal di ketik saja ya teman-teman kita save kemudian save and apply kita tunggu sampai keduanya terdeteksi disini nah baik disini sudah terdeteksi dan coba kita ulangi mengaksesnya di browser nah disini juga sudah terhubung ya teman-teman namun signalnya cuman dua karena memang BTS nya jauh yang ini dan yang satunya 8.1 ya oke 8.1 ini agak mendingan sinyalnya nah oke teman-teman jika sudah terhubung seperti ini kita langsung masuk ke multi-one manager dulu ya kemudian masuk ke interface ini untuk pengguna load balancing ya nah ini yang banyak yang kesalahan karena dia tidak enable disini temen-temen jadi ini di edit kemudian di enable kemudian di online seperti itu ya kemudian kita save nah untuk one be juga seperti itu ini di enable kemudian di online kemudian di save seperti itu ya temen-temen kita save and apply yang awalnya tadi hanya menggunakan satu modem sekarang sudah menggunakan dua modem temen-temen dan setelah menggunakan dua modem kita harus mengaktifkan multi-one managernya disini ya nah baik kita akan coba ya sebenarnya jika sudah mengenable multi-one seharusnya sih di restart ya temen-temen namun disini tidak saya tidak restart dulu kita coba dulu langsung eh Oh sorry karena di defaultnya itu net monitor untuk eth apa untuk di eth2 itu adalah eth2 ya teman-teman bukan w10 maka saya harus edit dulu di file explorer ya biar bisa kita ngeceknya nanti oke net data elite saya pakai advance editor ya temen-temen disini saya ganti menjadi w10 nah saya save seperti ini sudah ya coba kita balik ke status net monitor apakah sudah terdeteksi belum terdeteksi coba saya clear kc ya sorry coba saya clear kc oke saya open new tab exit yang ini kemudian masuk ke net monitor lagi nah sudah terdeteksi kedua-duanya nah baik multi-one juga sudah enable coba kita cek di multi-one dan manajer di bagian status apakah sedua nah disini keduanya sudah online temen-temen nah sekarang kita kembali ke open class nya kemudian masuk ke config editor kemudian ke proxy provider saya coba upload lagi yang tadi saya punya ya ini saya tinggal upload seperti ini aja temen-temen kemudian saya kembali ke overview dan langsung enable open class nya DLE edition itu paling simpel ya temen-temen sudah ada konfigurasi tinggal isi akun kemudian adguarnya sudah tersetting juga untuk mengarah ke ke apa namanya ke open class nya penggunaan SD rempun juga aman tidak perlu disetting lagi di bagian anggar plus nya temen-temen nah disini sudah running coba kita cek IP apakah sudah terdeteksi IP dari injek nah betul ya temen-temen baik kita masuk ke sini sistem ribut Oke perform ribut sudah terputus kita tunggu sampai terkoneksi kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah baik disini sudah terkoneksi kembali temen-temen setelah kita ribut dan tadi kita sudah enable multi-one managernya dan coba kita langsung tes lagi ya kita buka net monitor namun sebelumnya kita cek IP dulu apakah sudah terinjek apa belum temen-temen sepertinya belum ya masih proses coba kita refresh lagi ya sudah ya temen-temen nah baik kita kembali ke disini ke apa namanya net monitor kemudian kita coba resume downloadnya apakah keduanya sudah bisa berjalan ya kita lihat ya temen-temen eth2 sudah naik eth1 juga sudah naik nah sekarang sudah naik semua temen-temen dengan maksimal disini bisa nyampe 8mbps sedangkan di pendeteksi koneksi monitor saya ini sudah dapat 60an mbps jadi seperti ini ya temen-temen tidak ada masalah jika menggunakan multi-one namun memang sebenarnya syaratnya adalah di restart jika menggunakan load balancing temen-temen seperti itu ya jadi semua disetting di enable dan harus mulai dari awal jadi caranya tinggal restart ya temen-temen seperti ini baik saya rasa cukup sampai disitu mudah-mudahan sudah tidak ada yang error-error lagi tidak ada kegagalan lagi ya temen-temen terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati